hai 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 yang bagian sulit itu bagian kepala ya kawan-kawan dan juga bagian bawah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel kita Lampis Salam baik kawan-kawan kali ini kita berkesempatan bantu Bang Edi ya dari dangkar dan juga mencek kesehatan peliharaan-peliharaan kita di sini yang mana di sini ada beberapa King Cobra ya Bang ya Nah ada beberapa King Cobra ada yang mau shading dan juga habis makan sekalian kita cek kesehatannya apakah ada parasit atau kutu ya kawan-kawan baik langsung saja kita sambil lihat di sini ada satu ekor King Cobra Kalimantan ya ciri khas Kalimantan adalah warnanya yang cantik dan juga unik ya kawan-kawan beda dari kace Jawa ataupun Sumatera yang mempunyai warna yang berbeda kalau Kalimantan kebanyakan kuning ke hijau-hijauan ya baik kita cek kesehatannya ya kawan-kawan kita buka ada huk Bang kita pakai huk ala kadernya ya kawan-kawan untuk ngecek kesehatan kita coba cek kesehatannya dulu ya nah ini kawan-kawan adalah King Cobra khas Kalimantan ya kawan-kawan yang mana sudah saya sebutkan dan saya terangkan warnanya sangat cantik ya nah ini baru habis makan kata Bang Miti kemarin ya kawan-kawan baik kita keluarkan ya kita cek kesehatannya ini bagus dan juga tidak ada parasit ya kawan-kawan sangat sehat ya kawan-kawan kemungkinan ini jenis kelaminnya laki-laki karena sangat panjang ya dari kemaluannya ke ekor tapi sedikit disini ada luka sedikit mucin waktu shading kena bentuk kaca ya kawan-kawan baik kita kembalikan dulu ya karena kondisinya bagus oke masuk ini namanya salimi oke satu sudah lumayan bagus ya kita kembali kunci agar aman nah disini kemarin ini dapat dari halong ya kawan-kawan ini dikasih nama Alin oleh Bang Edi nah ini baru buang kotoran dan kayaknya ini mau shading kemungkinan ini kita bantu shading gimana Bang bisa nah ini kemungkinan kita aganti shading yang ini apa ini dulu nih Bang ini yang besar aja yang besar ini Hai kita coba ya oke nah itu dia up nah dari bagian kepalanya sudah terkelupas kawan-kawan yang mana kita akan coba bantu ya untuk mengapa membuka kulitnya menjadi kulit baru ya atau membantu dia sanding oke kita sediakan box dulu kita masukkan dalam sini nanti kandangnya yang kotor kita bersihkan nah jadi untuk kawan-kawan ketika ingin memelihara binatang ataupun reptil usahakan bertanggung jawab atas terus kulit harapan ya ya agar sehat eh nggak boleh marah ini-sini pinon oke Oke Baik kita nonton dulu ya buat Kasih air dulu Jadi kita masukkan dulu dalam box Kita rendam pakai Air dulu ya kawan-kawan Agar kulitnya yang lama mudah terkelupas Dan kita bersihkan Tantangnya yang kotor Jadi kita bersihkan dulu Nanti ini kita bersihkan Sekalian nunggu Airnya penuh ya kawan-kawan Pas ini hampir Cukup Ini kita bersihkan dan kita bantu Setting nanti ya Kita bantu Kalian untuk beding Siam Tino Ini dikasih nama oleh Bang Edi Tino ya kawan-kawan Baik kawan-kawan kita coba ya Kita klopas Kelahan Aish Kita bantu Dia setting Biam Lihat kawan-kawan Warnanya Nanti akan lebih indah Lebih cantik ya Oke 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 Ini di bantunan Yang bagian sulit itu Bagian kepala ya kawan-kawan Dan juga bagian bawah Karena kalau dia Kurang Kantang Dia akan berontak Kita rendam dulu ya Kita rendam dulu Dan kita bersihkan Dan kita bersihkan Kandangnya dulu ya kawan-kawan Nah Disini ada lagi satu kawan-kawan Yang habis makan Ini namanya Momo Ukurannya hampir Sekaki saya ya Kawan-kawan bisa lihat Kawan-kawan saya Kecil Dibandingkan dengan Badannya Yang habis makan ya Tapi ini Sudah shading Dan habis makan Jadi Kita biarkan saja Kita bersihkan Yang satunya saja Nah disini Bang Edi Sebagai pemelihara Dan kita bantu Ambil bersihkan Yang mana kandang Reptil itu Sebenarnya Tidak usah terlalu bersih Dan juga Kita biarkan sedikit kotor Karena Dia akan nyaman Beda Seperti kita melihara Pelihan lain Kalau kotor Dia gak suka Tapi Kalau nya reptil Ular Biasanya Kalau kita melihara Biarkan saja Ada kotoran sedikit Gak jadi masalah Yang penting Jangan terlalu banyak Kalau ini kan Lumayan banyak Jadi kita bersihkan sedikit Untuk Kenyamanannya sendiri Ya kawan-kawan Jadi kawan-kawan Perlu ketahui Ketika kita memelihara Reptil Apapun itulah Kalau kita memelihara Sesuatu Intinya tanggung jawabnya Yang Yang full ya Yang telaten Membersihkan kandang Mengasih makan Kadang-kadang Menjemur dan memadikan Serta Momen-momen seperti ini Adalah momen yang sangat berharga Ketika kita Membantu Ular itu Shading ya Atau ganti kulit Ya kawan-kawan Nah Di atas ini Khas Kalimantan Dan ini berasal dari Daerah Pegunungan ya Dan warnanya beda dari KC Yang ini tadi Dan juga ini Warnanya beda sedikit Sedangkan ini adalah Dari gunung Dan warnanya Waktu awal diambil Dari gunung Sedikit keabuan Setelah kami bawa ke Dataran rendah Tempat Bang Edi berada Warnanya Mutasi Menjadi Kuning cerah Dan Menjadi lebih indah Dan cantik ya kawan-kawan Nanti habis ini Kita akan coba Keluargan Dan sedikit Kita akan ajak Bermain Sekalian kita ngecek Bagaimana Kesihatan badannya Apakah ada parasit Atau ada kutu ya kawan-kawan Baik Nah Disini dia sudah Gak sabar Untuk kita keluarkan Karena King Cobra adalah Ular yang sangat Cerdas dan juga Pintar ya Dan salah satu Ular yang paling Berbisa Mematikan Dan juga Nama ilmiahnya Adalah Opio Pagosana Yang artinya adalah Pemakan ular ya kawan-kawan Baik Kita coba cek Si Pino Bismillahirrahmanirrahim Tapi untuk kawan-kawan Jangan Meniru adegan ini Karena Sesuai jam terbang Kawan-kawan Kawan-kawan bisa Mengetahui karakter Dan sifat pular Yang mana Kawan-kawan bisa Mengetahui Karakternya Kalau si Pino ini Anteng Atau bagaimana ya Masukkan Kita bantu sending Kita masukkan 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 Nah 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 ini hasil dari kulit pino yang berhasil kita bantu setting ya kawan-kawan dan warnanya lebih indah oke kawan-kawan terima kasih untuk kali ini ya telah mengikuti vlog kita hari ini terima kasih jangan lupa like, komen, dan juga subscribe semoga kita selalu diberikan kesehatan keberuntungan oleh yang maha puasa